Pemeriksa mantan wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dijadwalkan diperiksa di Barat Skrim, Polri, Jakarta pagi tadi. Namun hingga siang ini, Denny Indrayana belum datang. Pemeriksaan Denny Indrayana terkait dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Payment Gateway Keimigrasian. Setelah memeriksa 12 saksi termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Samsudin, kini giliran wakilnya Denny Indrayana yang diperiksa. Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan Denny Indrayana dalam kasus dugaan korupsi senilai 32 miliar rupiah atas penerapan sistem pembayaran satu pintu Payment Gateway. Polisi mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dalam penerapan Payment Gateway. Ya, nanti kita lihat hasil pemeriksaan besok ya. Tapi indikasi keterlibatan beliau dengan keterangan saksi-saksi, dengan alat dukti yang kita dapat termasuk dari hasil audit, ya ada kecenderungan lah ya. Ada indikasi kesan. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Mabes Polri 10 Februari lalu. Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menghentikan pelaksanaan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi setelah berjalan 3 bulan. Tetapi dalam konteks tersebut jelas bahwa yang punya WoW Nang dalam konteks pengelolaan fiskal apapun namanya adalah Menteri Keuangan. Jadi kalau ada kementerian lain yang melakukan itu, dia sudah melakukan pelampauan WoW Nang. Itu kesalahan. Deni menolak saat tim MNC Media mencoba mengkonfirmasi secara langsung. Namun, melalui keterangan tertulisnya, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pemeriksaan BPK. Dia menyebut pelaporan itu bentuk kriminalisasi pembela KPK. Itulah sebabnya, polisi wajib membuktikan bahwa pelaksanaan proyek Payment Gateway adalah murni tindakan melawan hukum, bukan kriminalisasi para pendukung KPK. Tim Liputan MNC Media melaporkan.